Selamat pagi ibu-ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus juga bagi setiap ibu-ibu yang mengikuti melalui live streaming selamat pagi kita hari ini sampai kepada subtema kita yang terakhir dari supremasi Kristus di dalam surat kolose mengenai Kristus dan kasih persaudaraan nah sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita bersama-sama memohon anugerah Tuhan di dalam doa Bapak dalam kerajaan sorga ala yang maha kasih Tuhan yang mencintai kami di dalam seluruh aspek kehidupan kami pemelihara tubuh dan jiwa kami kami datang kepada Tuhan bersyukur tak henti-hentinya untuk firman ala yang hidup yang kokaruniakan kepada kami sebagai umat kepunyaan Tuhan yang memberi makan jiwa kami di tengah-tengah kahusan yang memberikan kepada kami kekuatan di tengah-tengah kerapuhan jiwa kami kami bersyukur kepada Tuhan untuk firmanmu dan pada hari ini ketika kami merenungkan bagian akhir daripada kitab kolose biarlah engkau memimpin kami lagi sehingga kasih Kristus yang telah kami mengerti di dalam doktrin Kristologi biarlah itu menguasai hati dan pikiran kami dan mendrive kami untuk mempraktikkan seluruh kehidupan kami menurut kehendak ala di surga Tuhan pimpin kami di dalam perlindungan firman Tuhan pada hari ini terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyerahkan perlindungan firman ini kepadamu ibu-ibu sekalian mari kita membaca kolose pasal 3 ayat 15 sampai kolose pasal 4 ayat yang pertama kita baca berganti-gantian kolose 3 ayat 15 sampai kolose 4 ayat yang pertama saya baca ayat 15 ibu-ibu ayat 16 kita bergantian sampai dengan kolose 4 ayat yang pertama mari kita mulai kolose 3 ayat yang kelima belas hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia barang siapa berbuat kesalahan ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang demikian pembacaan firman Tuhan ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ketika kita berbicara mengenai kasih persaudaraan ini adalah sesuatu yang dituntut oleh Tuhan di dalam hidup kita karena kita sudah belajar tentang Kristus yang mengasihi kita dan karena itu kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita nah ada dua poin besar yang akan kita renungkan di dalam bagian firman Tuhan ini yang pertama adalah fondasi dari kasih persaudaraan apa yang menjadi dasar bagi kasih persaudaraan saudara dan saya melihat ada tiga hal yang diberikan di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 17 mengenai fondasi kasih persaudaraan pertama di dalam ayat yang kelima belas dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu fondasi kasih persaudaraan tidak boleh dilepaskan dari damai sejahtera karena kasih tanpa damai sejahtera itu juga aneh karena hanya orang yang memiliki damai sejahtera sajalah dialah yang mampu untuk mengasihi sesama nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mari kita lihat bahwa damai sejahtera adalah warisan yang Kristus tinggalkan kepada umat Allah kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-27 kalimat daripada Yesus Kristus kepada para muridnya sebelum dia memasuki jalan salib Yohanes 14 ayat yang ke-27 disitu dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu damai sejahtera ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu ini adalah kalimat Kristus yang menunjukkan bahwa ada satu hal yang paling utama di dalam kehidupan Kristus yang merupakan milik daripada Kristus yang diberikan kepada para muridnya yaitu damai sejahtera dan dalam Yohanes 14 ayat 27 damai sejahtera punya dua arti ganda yaitu damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada umatnya melalui karya penebusannya melalui kematian dan kebangkitannya Yesus memberikan perdamaian pendamaian yang Yesus kerjakan dengan Allah pendamaian yang Yesus kerjakan dengan diri kita sendiri pendamaian yang Yesus kerjakan dengan sesama kita jadi damai sejahtera itu adalah bukan milik manusia berdosa kita tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa manusia tidak hidup di dalam damai manusia kehilangan damai manusia hanya hidup di dalam permusuhan dengan Allah tetapi kali ini di dalam Yesus Kristus dan karya penebusannya dia mengaruniakan kepada kita damai damai sejahtera ku kutinggalkan kepadamu dia berikan kepada kita berdasarkan apa? karya penebusan dia kematian dia di atas kayu salib yang membereskan tiga bentuk relasi ini yaitu relasi dengan Allah relasi dengan diri dan relasi dengan sesama dan yang kedua arti ganda kedua dari ungkapan damai sejahtera Kristus adalah damai sejahtera Kristus itu dimiliki oleh Kristus sendiri berarti Kristus adalah sang damai itu sendiri dia bukan saja pemberi damai tetapi dia adalah sang damai itu sendiri sehingga ketika saudara dan saya ingin mempraktikan kasih Kristus saudara harus tinggal di dalam damai saudara harus ada berada di dalam damai Kristus sehingga kasih itu bisa keluar damai itu bisa keluar kepada sesama kita jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus jadi kita bicara mengenai damai sejahtera Kristus ini adalah pemberian karunia Allah kepada kita yang bukan milik kita dan yang kedua ini adalah milik prerogatif daripada Kristus itu sendiri dia yang memilikinya dan dia berikan itu kepada kita nah damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang sebagaimana tadi saya katakan rangkap tiga rangkap tiga dalam relasinya itu relasi dengan Allah relasi dengan diri dan relasi dengan sesama saudara dan saya melihat di dalam Roma 5 ayat yang pertama Yesus Kristus memberikan kepada kita penegasan mengenai konsep damai sejahtera yang diberikan kepada kita oleh pembenaran di dalam iman kepada Kristus Roma 5 ayat yang pertama sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus dibenarkan karena iman dengan demikian saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera Allah nah saudara dan saya perhatikan pembenaran adalah hal yang prinsipil di dalam kehidupan iman kita saudara dan saya diampuni tetapi kalau tidak dibenarkan itu persoalan saudara dan saya harus dibenarkan di dalam Kristus oleh iman kepada Yesus Kristus pembenaran adalah status legal yang saudara dan saya miliki di dalam Kristus di hadapan pengadilan Allah kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia berdosa saudara dan saya disebut sebagai musuh Allah berarti kita tidak benar di hadapan pengadilan Allah saudara dan saya dihakimi saudara dan saya dituntut oleh pengadilan Allah sebagai orang-orang yang bersalah pelanggar hukum Allah itu kita sudah renungkan cukup banyak di dalam waktu-waktu yang lalu nah di dalam pembenaran berarti secara legal di hadapan pengadilan Allah berdasarkan ketaatan Kristus yang sempurna saudara dianggap benar dinyatakan benar oleh Allah dengan demikian ada damai antara kita dengan Allah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berarti pembenaran adalah deklarasi legal deklarasi hukum yang membuat saudara dan saya dapat memiliki damai sejahtera Allah berdasarkan ketaatan Kristus saja ini adalah sesuatu yang penting sekali karena sekali lagi damai sejahtera tidak dapat saudara miliki tanpa pemberian Allah di dalam Kristus yaitu pembenaran secara legal nah dimiliki melalui karya internal roh kudus semata ini adalah damai sejahtera Kristus kita lihat dalam galatia 5 ayat 22 buah-buah daripada roh kudus yaitu salah satunya adalah damai sejahtera jadi itu berarti damai sejahtera dimiliki melalui pembenaran di damai Kristus oleh iman kita kepada dia tetapi juga melalui karya internal roh kudus roh Allah hadir dalam hidup kita dan dia menghasilkan di dalam diri kita damai sejahtera Allah jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini ketika saudara dan saya berhadapan dengan kehidupan dunia ini tadi salah satu di dalam pokok-pokok doa kita banyak ketidakdamaian terjadi di dalam hidup kita banyak kekhawatiran terjadi di dalam hidup kita banyak aspek yang mengganggu dan mencoba untuk merenggut damai sejahtera dalam kehidupan kita tetapi Yesus Kristus berkata jika engkau adalah umat kepunyaan Allah pembenaran itu telah diberikan kepadamu karya roh kudus telah terjadi di dalam hidupmu dan damai sejahtera Kristus telah diberikan kepadamu itu tidak akan diambil oleh dunia sekalipun saudara dan saya menangis sekalipun kita berada penderitaan sekalipun saudara dan saya terkena bencana alam tetapi damai sejahtera Kristus tidak akan lenyap daripada kehidupan saudara karena itu kekal diberikan secara internal di dalam hidup saudara ketika saya punya tante itu kena corona dan oksigen itu drop lalu kemudian dia masuk di ruangan perawatan khusus untuk orang-orang yang kena corona kami mau kontak dia itu susah sekali kontak ya tetapi ada satu waktu dimana saya kontak beliau dan dia bisa dikontak dia pegang langsung hp itu lalu saya tanya sama tante saya tante bagaimana perasaanmu ketika berhadapan dengan sakit penyakit ini apakah tante gelisah adakah di situ perasaan takut lalu tante saya jawab bilang begini saya tenang kalau Tuhan mau saya mati pasti saya mati tapi kalau Tuhan mau saya hidup apapun penyakit ini saya pasti hidup sekarang dia sudah keluar dari rumah sakit saudara yang dikasih oleh Toneus Kristus kalimat daripada tante saya itu mengindikasikan ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup dia yaitu apa ada damai Allah yang memberikan ketenangan kepada dia sehingga walaupun ada penderitaan ada sakit penyakit yang dia derita tetapi damai Allah ada di dalam hidup dia sehingga dia dapat berkata jika Tuhan bergendak saya mati pasti saya mati tapi jika Tuhan tidak bergendak untuk saya mati pasti saya hidup jadi itu adalah kalimat yang dikeluarkan daripada seseorang yang mengalami sakit penyakit corona tetapi dia tidak kehilangan iman dia karena apa karena topangan daripada tangan Tuhan ini bukan karena kuat dan gagah tante saya dia pun menangis ketika anaknya itu telpon dia kalau sama saya ponakan dia dia tidak bicara dengan tangisan tapi sama anaknya anak kandung dia ketika telpon masuk berderai air mata menangis ada deraian air mata tetapi saudara damai sejahtera Kristus itu akan berkuasa atas hati saudara sehingga deraian air mata sakit penyakit yang menimpa saudara tidak akan menghilangkan tidak akan menyiapkan damai sejahtera Allah dalam hidup saudara karena apa? karena itu adalah pemberian Allah pembenaran yang legal dihadapan pengadilan Allah dan pekerjaan roh Allah secara internal dalam hidup kita sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera Allah adalah kekal yang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dihilangkan atau dilenyapkan oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kedua damai sejahtera Allah itu berkaitan dengan damai yang terjadi juga dengan diri kita Yohanes 16 ayat 33 saudara ini adalah kalimat Tuhan Yesus yang juga bicara kepada para muridnya sebelum dia itu masuk ke dalam jalan salib dia bicara sebuah fakta yang pasti dihadapi oleh para muridnya Yohanes 16 ayat 33 dikatakan bahwa semuanya itu ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia ini saudara kalimat daripada Yesus Kristus di dalam Yohanes 16 ayat 33 mengandung dua janji janji yang pertama adalah fakta bahwa orang percaya mendapat kesukaran di dalam dunia ini saudara dan saya mau mengasihi orang lain tetapi di sisi yang lain saudara dan saya berhadapan dengan kesukaran kesukaran yang menggojok jiwa kita baik itu dosa yang terjadi secara internal di dalam hidup kita maupun pencobaan-pencobaan yang datang dari dunia dari orang-orang fasik yang ada di sekeliling kita datang mengganggu kita mencobai kita karena itu Yesus berkata orang percaya pasti mendapatkan kesukaran di dunia ini dengan demikian ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya tidak bisa hindari sebagai orang-orang percaya kita tidak bisa menghindari kesukaran karena Yesus berkata dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan artinya orang percaya pasti mengalami kesukaran tetapi janji Yesus yang kedua yang mengikuti kalimat ini adalah kuatkanlah hatimu kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia aku telah mengalahkan dunia ini adalah janji Allah damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus dia telah mengalahkan dunia karena itu saudara sekalipun orang percaya di dalam dirinya banyak terjadi ketidakdamaian di dalam dirinya itu banyak sekali konflik kita tahu bahwa konflik dalam diri itu dimulai dengan dosa-dosa kita tetapi apa yang dijanjikan oleh Kristus disitu Yesus berkata dia sudah mengalahkan dunia sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus pasti memiliki damai sejahtera di dalam diri saudara ini tidak berarti bahwa orang percaya tidak akan pernah mengalami depresi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kita mengetahui bahwa salah satu anak rohani daripada John Newton adalah seorang yang mengalami sakit depresi seorang yang sakit tanda petik sakit jiwa dalam kategori sakit jiwa dia mengalami depresi yang amat dalam tetapi Tuhan memberikan kepada dia karunia untuk membuat musik membuat lampu yang begitu indah yang sampai hari ini saudara saya nyanyikan anak rohani daripada John Newton ini terus dia bimbing terus dia itu layani dan anak rohani ini sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tapi anehnya sakit depresinya tidak diangkat oleh Tuhan dia meninggal dunia dengan keadaan masih mengalami sakit depresi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu berarti ada kesukaran di dalam jiwa daripada anak rohani dari John Newton ini ada gejolak jiwa di dalam dirinya yang menghasilkan depresi dan itu dibawahnya sampai mati tetapi saudara damai sejahtera yang diberikan Kristus kepada kita bahwa dia telah mengalahkan dunia ini tidak membuat saudara kehilangan iman ketika itu terjadi dalam hidup kita meninggal di dalam keadaan depresi tetapi iman dia kepada Yesus Kristus tetap untuk selama-lamanya itu damai damai saudara sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera di dalam diri orang percaya tidak membuat saudara imun terhadap frustrasi imun terhadap depresi atau mungkin keinginan untuk bunuh diri saudara tidak imun terhadap hal sedemikian orang Kristen bisa saja ada di dalam situasi-situasi menegangkan seperti itu tetapi saudara Al-Kita berkata kuatkanlah hatimu kuatkanlah hatimu karena apa? karena Allah sudah mengalahkan dunia ini melalui Kristus dengan cara dia mati di atas kaisalip dan bangkit pada hari ketiga saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera Allah berikan bukan saja dengan relasi dengan Allah tetapi relasi kita dengan diri kita ketiga damai sejahtera rangkap tiga yang ketiga adalah dengan sesama saudara dikatakan bahwa kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh di dalam kolose ayat yang kelima belas disitu dikatakan karena untuk itulah untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh satu tubuh berbicara mengenai kesatuan komunitas baru sebagai saudara-saudara di dalam Kristus sebagai umat Allah yang disatukan perjanjian lama perjanjian baru dan selama-lamanya kita disatukan saudara disatukan tentu dengan beragam karakter yang ada bukan saudara disatukan dengan beragam kecondongan-kecondongan yang ada bukan dengan sifat-sifat temperamen-temperamen yang berbeda bukan tetapi Alkitab berkata damai sejahtera kuku berikan kepadamu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh sekalipun ada perbedaan temperamen ada perbedaan karakter atau sifat saudara adalah satu di dalam Kristus kita adalah saudara bersaudara saudara yang dikasih oleh Kristus itu berarti kita diikat oleh darah Kristus yang kekal persaudaraan kita adalah persaudaraan yang kekal mungkin saudara dan saya seperti minggu lalu saya bahas ada konflik ada dendam ada masalah antar kita yang saudara dan saya itu terus bergulap bergumul di dalam kehidupan komunitas kita yang baru dalam gereja tapi Alkitab berkata apa ingat saudara disatukan di dalam darah Kristus yang kekal berarti dia saudara kita yang kekal saudara tidak mungkin benci dia marah terhadap dia dendam terhadap dia secara kekal tidak mungkin jika dia saudara-saudara kita di dalam Kristus ampunilah dia kasihilah dia itu minggu lalu kita renungkan yang menyatakan bahwa kita adalah kesatuan di dalam Kristus sebagai komunitas yang baru karena itu damai sejahtera dengan sesama adalah dasar bagi kita itu kemudian mengasihi sesama kita kenapa saya harus mengasihi sesama kita karena kita sudah diperdamaikan di dalam Kristus dan karena itu kita satu tubuh berarti kita saling memiliki satu dengan lainnya di dalam surat yang lain daripada Paulus dikatakan bahwa kita anggota satu terhadap yang lain kita adalah memiliki satu dengan yang lain ada sense of belonging di sana nah saudara yang dikasih Etonis Kristus kadang-kadang kita di dalam berjemaat itu juga sense of belongingnya itu sangat kurang ada jemaat yang mengalami kesukaran kadang-kadang itu berdasarkan kita punya preferensi kalau saya sedang suka dengan orang bersangkutan atau tidak ada problem dengan orang bersangkutan kita give kita tolong orang bersangkutan tapi kalau saya tidak sedang menyukai dia atau ada konflik maka saya menahan menahan kebaikan itu kemurahan itu kepada sesama kita yang mungkin membutuhkan pertolongan pada waktu itu nah ini persoalan saudara Alkitab berkata jika saudara adalah satu tubuh ingat kita adalah saling memiliki satu dengan yang lain anggota satu terhadap yang lain berarti kalau saudara dan saya ingat perumpamaan daripada Rasul Paulus ketika dia memakai tubuh kalau tangan ini sakit kepala juga ikut sakit badan yang lain anggota tubuh juga yang lain merasa sakit kalau kita bersuka cita ya berarti tangan kita kaki kita tubuh kita kepala kita semuanya juga bersuka cita saudara yang dikasih oleh Tionis Kristus itulah sense of belonging kepemilikan rasa kepemilikan satu terhadap yang lain sehingga saudara kalau kita mengerti hal ini maka kasih persodaraan melibatkan melibatkan relasi yang begitu personal satu dengan yang lain kepemilikan kita betul-betul care dengan orang bersangkutan seperti yang minggu lalu itu kita lihat di dalam karakteristik daripada manusia yang baru nah saudara yang dikasih oleh Tionis Kristus karena itu damai sejahtera yang meliputi tiga rangkap relasi ini adalah fondasi bagi kasih kita kepada saudara-saudara si iman kita nah damai sejahtera Kristus yang demikian dikatakan bahwa memerenta dalam hatimu ayat yang kelima belas hendaklah damai sejahtera Kristus memerenta dalam hatimu kata memerenta itu bahasa Yunaninya berarti wasit ya wasit saudara jadi ini maksudnya apa saudara kalau di dalam olahraga atletik pada zaman dulu saudara zaman Paulus itu hidup seorang wasit itu berfungsi untuk memelihara ketertiban dan keselarasan di dalam seluruh arena bermain itu atau arena olahraga tersebut jadi tidak ada terjadi pelanggaran di dalamnya kalaupun terjadi pelanggaran maka dia akan kemudian menengahinya dan menyelesaikan persoalan tersebut nah ketika kata memerenta itu dikenakan kepada damai sejahtera itu berarti damai sejahtera itu berfungsi berfungsi sebagai wasit untuk memelihara ketertiban hidup umat Allah berfungsi untuk menjaga keselarasan antar anggota-anggota tubuh krisis supaya saudara dan saya kemudian tidak hidup dengan cara yang berlawanan dengan krisis saudara damai sejahtera memerenta berarti dia menjadi wasit dia memelihara ketertiban saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus krisis kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sebagaimana yang saya katakan di dalam aspek pengurusan kita masih mungkin jatuh dalam dosa sehingga ada ketidaktertiban di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah saudara bukan tidak tahu kebenaran saudara sudah tahu kebenaran saudara sudah tahu doktrin tetapi seringkali apa yang kita ketahui dan apa yang kita lakukan tidak sinkron itu namanya ada ketidaktertiban bahkan di dalam urusan organisasi gereja sekalipun ada ketidaktertiban di dalamnya ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan ketidaktertiban di dalam kepanitiaan misalnya urusan panitia event-event yang ada di dalam gereja misalnya dan ketidaktertiban yang lain di antara kita itu bisa saja terjadi maka damai sejahtera berfungsi sebagai yang memerintah atas kita ini memakai istilah yang digambarkan seperti manusia wasit saudara yang memelihara ketertiban jadi kalau saudara tidak tertib maka damai sejahtera krisis itu semacam wasit yang menegur kita yang kemudian membuat kita itu sadar akan keadaan dosa kita dan membawa kita hidup kembali di dalam jalan yang Yesus itu kendaki yaitu hidup di dalam apa? damai kalau ada konflik disana damai sejahtera krisis berfungsi untuk memelihara kita supaya jangan konflik itu berlarut-larut tetapi diselesaikan konflik itu damai sejahtera krisis memelihara ketertiban hidup kita dan keselarasan keselarasan ini berkaitan dengan sinkronisasi segala anggota tubuh sesuai dengan kendak Allah saudara dan saya masih jatuh dalam dosa bukan? sehingga saudara mungkin untuk tidak selaras saudara mungkin untuk tidak satu hati tidak satu pikiran tidak satu tujuan dengan apa yang dikendaki krisis itu mungkin karena itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat di dalam misalnya rapat-rapat yang saudara dan saya lakukan di dalam kepengurusan atau rapat-rapat panitia dan hal-hal lain atau di dalam relasi biasa saja di antara kita satu dengan yang lain bisa terjadi ketidakselarasan berpikir nah ketidakselarasan berpikir ini patokan penilaiannya apa? firman Allah firman Allah saudara sehingga damai sejahtera ini berfungsi untuk kembali menyelaraskan kita dengan kristus sang sumber damai sejahtera itu bahkan dia adalah sang damai sejahtera itu sendiri nah itulah maksudnya damai sejahtera sebagai fondasi bagi kasih persaudaraan dia memerintah kita dia menjadi wasit yang memelihara ketertiban kita dan keselarasan hidup di antara kita supaya kita berjalan sinkron dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita dan terutama di dalam relasi kasih satu dengan lainnya kedua fondasi dalam kasih persaudaraan di dalam ayat yang ke-16 hendaklah perkataan kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu perkataan kristus apa yang dimaksudkan dengan perkataan kristus? perkataan kristus disini berbicara mengenai ajaran kristian tentang kristus yang didasarkan pada ajaran kristus sendiri jadi ini adalah tradisi apostolik yang kristosentris yang berulang-ulang kita bahas di dalam hari minggu di dalam eksposisi surat 1 Yohanes saudara ada penafsir yang mengatakan bahwa ajaran kristian ini termasuk tradisi lisan yang dibicarakan oleh para rasul kepada jemaat-jemaat yang mereka pimpin sebelum alkitab itu ditulis dan dikanonisasikan jadi ini adalah ajaran kristian yang diturunkan oleh kristus sendiri kepada para rasul yang berpusatkan kepada kristus jadi saudara kalimat ini perkataan kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu berbicara mengenai ajaran kristian yang berdasarkan ajaran kristus apostolik kristosentris di dalam hidup kita nah kata diam di dalam bahasa Yunaninya itu ditulis di dalam bentuk waktu terus menerus jadi bukan satu kali saja terjadi tetapi terus menerus berarti kata diam perkataan kristus diam itu berarti terus menerus tinggal dan mempengaruhi kita untuk kebaikan perkataan kristus terus menerus diam tinggal tinggal di dalam kita dan mempengaruhi kita untuk kebaikan jadi saudara yang dikasih elektronis kristus itu berarti bersangkutan dengan pengudusan kita minggu yang lalu pertumbuhan iman kita pengudusan hidup kita keserupaan kita dengan kristus hari lepas hari terus menerus dipengaruhi oleh apa oleh pengajaran yang benar apostolik yang kristosentris jadi itu berarti saudara dan saya tidak boleh memiliki kasih yang lepas daripada ajaran yang benar yang lepas daripada firman kristus tidak boleh itu namanya kasih yang liar kasih yang sejati adalah kasih yang berakar kepada perkataan kristus berarti kasih saudara dibatasi oleh apa oleh perkataan firman oleh kristus itu sendiri yang mengajarkan kepada kita apa yang menjadi gendak dia untuk kita lakukan jadi saudara yang dikasih oleh etonis kristus berarti seluruh kesalahan hidup yang kemarin minggu lalu kita pelajari saudara itu tidak boleh dilakukan di luar daripada perkataan kristus perkataan kristus terus menerus tinggal di dalam kita dan mempengaruhi kita untuk kebaikan berarti kita berjalan berdasarkan kehendak dia kedua diam dengan segala kekayaan segala kekayaan di dalam bahasa Yunani itu menggambarkan kekayaan persediaan Allah bagi manusia ini providensia Allah providensia Allah itu berarti apa saudara perkataan kristus disediakan Allah dengan limpahnya bagi kita dia yang menyediakan bagi kita saudara yang dikasih oleh tonis kristus berarti kasih persaudaraan yang berakar dan dibatasi dalam perkataan kristus adalah sesuatu yang disediakan Allah bagi kita jadi itu bukan sekedar hasil kerja kita tetap itu adalah buah pekerjaan roh Allah dalam hidup kita yang disediakan Allah bagi kita perkataan kristus diam dengan segala kekayaan disediakan Allah bagi kita saudara yang dikasih oleh tonis kristus itu berarti saudara dan saya tidak perlu mencari sumber kasih yang lain di luar daripada perkataan kristus karena perkataan kristus adalah sarana atau alat yang menyediakan apa yang menjadi kendak Allah bagi kita segala kekayaan providensia Allah terkandung di dalamnya bagi kita bagi kita supaya dalam kita mengasihi dalam berrelasi dengan Allah dengan sesama dan dengan diri kita menjalannya bersesuaian dengan kendak Allah ini adalah providensia Allah bagi kita dia menyediakannya bagi kita supaya kita tidak kekurangan ketika kita melakukan kasih kita selalu ada sumber mata air yang mengalir dengan tidak henti-hentinya bagi kita yaitu apa Allah yang memprovide segala sesuatu bagi kita yaitu perkataan kristus yang memberikan kepada kita kasih yang kekal itu dan dikatakan di antara kamu diam dengan segala kekayaan di antara kamu kamu sini siapa apakah disini maksudnya adalah individu saja tidak atau komunitas saja tidak ternyata dua-duanya jadi diam di antara kamu dengan segala kekayaannya adalah mengacu kepada persekutuan umat Allah di dalam komunitasnya maupun di dalam setiap individu-individu umat Allah Allah memberikan perkataan kristus dengan limpahnya kepada komunitas gereja Tuhan yang adalah tubuh kristus tetapi juga kepada individu-individu orang yang percaya dia berikan kepada kita yaitu apa Alkitab yang sudah kita terima hari ini seluruh ajaran apostolik kristosentris yang sudah dikanonisasikan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dia berikan bagi kita jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus ini adalah sesuatu yang penting sekali fondasi kasih persaudaraan kita yang sekali lagi berakar kepada perkataan kristus dan dibatasi oleh perkataan kristus lalu kalimat ini dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dengan segala hikmat apa maksudnya dengan segala hikmat diam ya perkataan kristus diam dengan segala kekayaannya diantara kamu lalu dilanjutkan disitu dengan segala hikmat nah dengan segala hikmat disini berbicara mengenai penerapan praktis penerapan praktis secara bijaksana perkataan kristus di dalam segenap hidup dan pelayanan kristen jadi itu berarti saudara untuk menjalankan penerapan praktika hidup kita ya saudara mengasihi itu adalah bagian daripada praktika hidup kita berarti saudara dan saya harus punya hikmat hikmat itu datang dari mana dari perkataan kristus jadi berarti yang saya jelaskan kepada saudara minggu yang lalu ketika ada orang yang bertanya bagaimana saya berjumpa dengan para pengemis di pinggir jalan apakah saya selalu harus memberikan bantuan saya menjawabnya lakukan itu dengan hikmat dengan hikmat ini adalah penerapan secara bijaksana perkataan kristus di dalam segenap hidup dan pelayanan kristen berarti saudara harus menganalisa praktika hidup saudara berdasarkan firman kristus saudara menolong dia apakah itu tepat guna benarkah itu sesuatu yang sungguh-sungguh berguna bermanfaat atau tidak sama sekali jadi itu adalah hal-hal yang kecil saja penerapan kemurahan hati saja saudara harus memikirkannya dengan matang dengan baik dengan detail berdasarkan apa perkataan kristus itulah pelaksanaan secara praktis dengan hikmat bijaksana di dalam hidup kita perkataan-perkataan kristus itu jadi dalam hal ini saudara ajaran kristen yang benar apostolik dan kristosentris itu tidak boleh tidak diterapkan harus diterapkan dengan hikmat dengan hikmat tentu ini adalah perbuatan Tuhan juga bagi kita dan masmur puji-pujian serta nyanyian rohani apa maksudnya ini saudara ini adalah sarana yang digunakan dalam mengajar dan menegur nah dalam zaman paulus maupun zaman perjanjian lama saudara biasanya di dalam liturgi ibadah mereka itu ada masmur ada puji-pujian dan nyanyian rohani yang dibicarakan yang diungkapkan di dalam ibadah nah itu fungsinya apa saudara fungsinya itu juga untuk mengajar dan menegur bagaimanakah dia berfungsi dalam mengajar dan menegur di dalam liriknya liriknya setiap lirik daripada masmur puji-pujian nyanyian rohani itu menyatakan pengajaran menyatakan teguran bagi kita saudara baca kitab masmur berapa banyak teguran yang Allah berikan kepada kita berapa banyak disitu pengajaran yang Allah berikan kepada kita sangat banyak bukan saudara baca di dalam puji-pujian kitab puji-pujian kitab-kitab hikmat saudara saya menemukan ada pengajaran ada teguran yang Allah berikan disana jadi ketika saudara dan saya melihat hal ini perkataan krisis berkaitan juga dengan masmur puji-pujian dan nyanyian rohani yang dinyanyikan yang diberitakan di dalam ibadah-ibadah umat Allah nah itu berarti ketika saudara dan saya menjalankan ibadah liturgi gereja lalu saudara membacakan masmur entahkah itu di dalam fotum dan salam ataukah di dalam pertengahan daripada ibadah kita saudara tidak boleh sembarangan membacakannya kenapa karena setiap lirik daripada masmur puji-pujian nyanyian rohani adalah serana pengajaran dan teguran yang Allah berikan kepada kita jadi berarti saudara baca-baca dengan penuh penghormatan dengan hikmat karena apa karena itu adalah firman Allah yang dinyatakan kepada kita dengan cara yang berbeda bukan dengan kotbah tetapi dengan cara dinyanyikan nah kemudian diakhiri dengan ucapan syukur perkataan krisis itu diam dengan segala kekayaan diantara kamu dan kemudian dipraktikan dengan hikmat dan menggunakan masmur puji-pujian dan nyanyian rohani sebagai sarana pengajaran dan teguran dan diakhiri dengan ucapan syukur ayat yang ke 17 disitu dikatakan bala ayat yang ke 17 dan ayat yang ke 16 bahkan ayat 15 bagian B disitu diungkapkan kata syukur 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 ucapan syukur nah sekali lagi ucapan syukur mengingat kembali kepada pertemuan kita yang paling awal ini adalah ekspresi dari hati yang memuji Allah karena kasih karunianya kepada umat Allah karena kasih karunia kepada umat kasih karunia Allah kepada kita maka kita memuji dia nah saudara perkataan krisis tentu berbicara tentang apa yang Allah itu kerjakan bagi kita dan pribadi dia seperti apa karena itu saudara memuji dia karena segala kasih karunia Allah yang telah angkot terima yang semuanya telah dicatat yang semuanya telah angkot terima di dalam Alkitab secara utuh perjanjian lama dan perjanjian baru dengan demikian perkataan krisis adalah harus kita ucap syukur di dalamnya karena ini adalah sesuatu yang menyatakan kasih karunia Allah dan dengan demikian saudara saya melihat bahwa di dalam seluruh pergerakan kasih persaudaraan kita tidak boleh saudara lepas daripada aspek ucapan syukur ucapan syukur itu menjadi bagian daripada karakteristik hidup daripada umat Allah saudara dan saya melihat di dalam relasi jemaat mula-mula misalnya dicatat dalam kisah para rasul mereka ketika mengucap syukur kepada Allah mereka bukan saja mengucap syukur di dalam perjamuan kudus tetapi mereka juga mengucap syukur di dalam kasih persaudaraan mereka dengan cara apa membagi-bagikan apa yang menjadi harta milik mereka misalnya tanah mereka jual dan kemudian uang mereka itu mereka bagi-bagikan kepada saudara-saudari mereka yang miskin yang membutuhkan pertolongan jadi ucapan syukur kepada karya kisus yang menebus kita diimplementasikan di dalam kasih persaudaraan dengan cara apa membagi-bagikan apa yang merupakan milik kita dengan rela dengan sukacita kepada sesama kita yang membutuhkan itu kita lihat dengan jelas dalam kehidupan jemaat mula-mula nah ketiga fondasi daripada kasih persaudaraan di dalam ayat yang ke-17 krisus sebagai pusat segala sesuatu dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita lalu di dalam ayat yang ke-23 disitu juga dibicarakan apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia jadi fondasi kasih persaudaraan saudara lakukan bukan karena preferensi saudara atau karena situasi tertentu yang mendesak saudara untuk melakukan itu tetapi karena apa karena krisus itu sendiri karena krisus sebagai pusat segala sesuatu maka saudara dan saya mengasihi sesama kita ya saudara FF Bruce mengatakan demikian saya kutip kalimat daripada FF Bruce perjanjian baru tidak menyediakan daftar tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh umat Allah yang disediakan perjanjian baru adalah prinsip-prinsip dasar kehidupan Kristen yang diaplikasikan dalam beragam situasi hidup manusia saudara tidak berjumpa dengan banyaknya list mungkin kalau saudara dan saya pergi kepada agama-agama lain akan ada daftar list yang panjang sekali bagaimana saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik tetapi di dalam kekrisenan betul ada perbuatan-perbuatan baik yang dicatat tetapi itu tidak kemudian semacam list boleh tidak boleh boleh tidak boleh tetapi saudara yang dikasih oleh Tionis Kristus yang disediakan bagi kita adalah prinsip dasar prinsip dasar sehingga sekalipun ada kasus-kasus yang terjadi dalam hidup kita hari ini tetapi tidak tercatat secara eksplisit maupun implisit dalam Alkitab tetapi prinsip dasar yang diberikan di dalam Alkitab itu menjadi pedoman utama di dalam pengambilan keputusan narkoba tidak dicatat secara eksplisit maupun implisit di dalam Alkitab merokok tidak dicatat ataupun dosa-dosa yang lain saudara dan saya melihat perjudian perjudian yang saat ini dengan bentuk-bentuknya yang beragam itu tidak dibicarakan di sini di dalam Alkitab tetapi saudara prinsip-prinsip yang Allah berikan di dalam Alkitab adalah hal yang begitu penting untuk diaplikasikan dalam beragam situasi kehidupan dimana prinsip itu berbicara mengenai relasi dengan Allah PL dan PB FF Bruce mengatakan relasi dengan Allah adalah hal yang paling ditegaskan yang harus menguasai dan mengontrol seluruh kehidupan manusia tidak saja di dalam ibadah atau hal-hal agamawi tetapi seluruh kehidupan manusia jadi itu berarti Kristus sebagai pusat segala sesuatu Allah sebagai pusat segala sesuatu berarti relasi dengan Allah yang harus menguasai dan mengontrol kita dalam segenap relasi yang kita lakukan relasi dengan diri maupun relasi dengan sesama maupun dengan ciptaan yang lain penggunaan-penggunaan hal-hal netral yang waktu lampau saya bahas juga berpaut erat kepada relasi dengan Allah jadi apa yang dikatakan di dalam pasal 3 ayat 17 maupun ayat yang ke 23 adalah mengungkapkan atau menggemakkan kembali pemikiran yang sama yang ada di dalam PL jadi ini bukan ide baru yang ada dalam perjanjian baru tetapi memang sudah ada di dalam perjanjian lama juga yang dikumandangkan kembali nah sentralitas daripada kehidupan Kristen adalah Kristus saja sebagaimana yang dikatakan oleh FF Bruce ditegaskan dalam PL dan PB nah ketika kita mengatakan bahwa segala sesuatu itu berpusatkan kepada Yesus Kristus berarti kita mengakui ketuhanan Kristus di dalam hidup kita mengakui ketuhanan Kristus dalam kehidupan kita berarti menundukkan segala perkataan dan perbuatan kita kepada Kristus saja ketuhanan Kristus kita akui dalam hidup kita berarti segala perkataan segala perbuatan kita baik secara aktual maupun secara potensial ditundukkan kepada Kristus saja itu yang namanya mengakui Kristus sebagai Tuhan kita berkata kuduskanlah Kristus dalam hidup kita berarti mempertuhankan Kristus dan implikasinya kita menundukkan segala apa yang menjadi perkataan perbuatan aktual maupun potensial kita kepada Kristus saudara ini tidak mudah karena sekali lagi ini adalah perjuangan yang melibatkan manusia lama dan manusia baru kita ini bagian daripada proses pengudusan tetapi Kristus mengatakan bahwa kita harus melakukan itu karena apa sentralitas daripada seluruh kehidupan orang percaya adalah kepada Kristus itu saja dan sentralitas itu akan membawa kemuliaan kepada Kristus dan Allah Bapak di dalam ayat yang ke 17 dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia Kristus kepada Allah Bapak kita berarti ini relasi tritunggal relasi intratrinitarian atau intratritunggal itu otomatis terjadi jadi kalau saudara dan saya memuliakan Kristus berarti saudara dan saya memuliakan Bapak dan roh kudus pun turut dimuliakan di dalamnya dengan demikian saudara seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berpaut kepada Allah di dalam relasi dengan Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita kasih persaudaraan harus diletakkan di dalam dasar Kristus saja supaya apa di dalam dia oleh dia Bapak dimuliakan tritunggal dimuliakan jadi sebenarnya hidup kita ini di dalam seluruh aspek adalah menyatakan kehormatan Allah kita menyatakan kemuliaan Allah kita dan salah satu aspeknya adalah kasih persaudaraan ini adalah tiga fondasi utama dimana kita melakukan kasih persaudaraan kita dan ini tidak boleh kita lupakan kedua kedua di dalam poin besar kita di dalam poin besar kita kalau tadi kita melihat fondasi kasih persaudaraan sekarang kita lihat kasih persaudaraan dalam relasi keluarga kalau kita baca dari ayat 18 sampai dengan pasal 4 ayat yang pertama kita menemukan bahwa disitu tidak ada relasi yang lain kecuali relasi keluarga relasi keluarga yang dibahas jadi kasih persaudaraan secara spesifik dibahas dalam pasal 3 ayat 18 sampai 4 ayat 1 adalah di dalam konteks keluarga relasi keluarga nah sodara pada zaman kuno pada zaman kuno keluarga itu tidak terbatas hanya pada keluarga inti saja ayah, ibu dan anak-anak tidak demikian ya seperti zaman modern ya kita punya keluarga ya keluarga inti saja ayah, ibu dan anak-anak tidak seperti itu di dalam zaman kuno keluarga itu meliputi semua orang yang berada di bawah otoritas kepala keluarga siapa saja yang berada di bawah otoritas kepala keluarga mereka disebutkan sebagai keluarga sebagai keluarga nah di dalam perjanjian baru sodara kepala keluarga itu tidak tidak saja laki-laki bisa juga perempuan kita lihat contoh Lydia dari Filipi kisah para rasul 16 ayat yang ke-15 dia adalah kepala keluarga dia membawahi semua orang yang ada di dalam rumahnya lalu di dalam 1 Korintus 1 ayat 11 Chloe yang dari Korintus dia juga adalah kepala keluarga ini adalah seorang perempuan yang membawahi juga semua orang yang ada di rumah itu lalu nimfa dari lembalikus ini dicatat dalam Kolose 4 ayat yang ke-15 dia juga adalah seorang perempuan dia adalah kepala keluarga jadi dalam PB ada kepala keluarga yang perempuan tidak saja laki-laki tetapi umumnya umumnya kepala keluarga adalah seorang laki-laki ya seorang laki-laki yang berfungsi sebagai suami sebagai ayah dan sebagai tuan jadi tiga pekerjaan yang dikerjakan yaitu sebagai suami ayah dan tuan di dalam keluarga itu nah sodara ketika kita mempelajari keluarga di dalam konteks zaman dahulu sodara harus ingat bahwa pada zaman itu ada kode etik yang berlaku secara umum di dalam wilayah domestik atau keluarga ya sodara dan saya melihat bahwa kode etik ini yang akan mengatur tanggung jawab mutual antara seluruh anggota keluarga suami dan istri orang tua anak dan tuan serta budak jadi kode etik ini adalah kode etik yang bukan hanya dimiliki oleh orang Kristen atau oleh orang Yahudi pada zaman dulu tetapi juga adalah dimiliki oleh orang-orang yang di luar Kristen pada zaman itu yang mengatur sekali lagi tanggung jawab mutual diantara seluruh anggota keluarga suami, istri, orang tua anak tuan budak atau hamba nah sekarang kita lihat beberapa contoh di dalam zaman hidupnya Rasul Paulus ketika kode etik itu berlangsung jadi kode etik ini di dalam kaum stoa F.F. Bruce itu menunjukkan begini kaum stoa ini adalah salah satu aliran filsafat yang berkembang di dalam zaman daripada Rasul Paulus F.F. Bruce dia bilang begini jika murid stoa bertanya kepada gurunya mengapa dia harus berperlaku dengan cara tertentu berdasarkan kode etik itu gurunya pasti akan mengatakan kepadanya bahwa itu memang pantas karena itu sesuai dengan alam natur jadi kode etiknya adalah sesuai natur atau alam sesuai natur atau alam kenapa saudara bertingkah laku seperti itu karena memang alam mengatakan demikian jadi kode etik yang mengatur hubungan suami istri orang tua anak Tuhan dan Budak adalah alam lalu bagaimana dengan bangsa Romawi bangsa Romawi menekankan mengenai tatanan masyarakat yang hirarkis dimana istri harus menyesuaikan diri dengan dan menghormati kepemimpinan atau otoritas suami berdasarkan pola budaya yang berlaku saat itu jadi kode etiknya adalah sesuai budaya budaya kalau tidak sesuai firman Tuhan ikuti saja istri wajib menyesuaikan diri dengan dan menghormati kepemimpinan atau otoritas daripada suami begitu ya jadi saudara saya melihat hal ini maka terjadi relatifitas nanti kita lihat bagaimana perlakuan suami kepada istri pada zaman itu ada relatifitas disana yang akhirnya menyebabkan adanya superioritas dan inferioritas di dalam hubungan suami istri orang tua anak Tuhan Budak maka Alkitab mengembalikan ke dalam porsi yang seharusnya yang berdasarkan kendak alam mengapa fondasi tadi saya harus bicarakan dengan begitu clear karena di dalam relasi keluarga yang merupakan kasih persaudaraan harus diterapkan disana harus memiliki kode etik yang utama yaitu apa kode etik relasi mutual di dalam keluarga Kristen yang tidak boleh diganggu-gugat adalah seharusnya di dalam Tuhan fitting in the Lord ya saudara seharusnya di dalam Tuhan dan ini akhirnya membawa kemuliaan bagi Kristus saja itu kode etik kita dalam seluruh hubungan mutual kita itu kode etiknya seharusnya di dalam Tuhan fitting in the Lord bagi kemuliaan Kristus saja jadi berarti segala tindak tandu kita dalam hubungan tiga relasi ini suami istri orang tua anak Tuhan budak harus berfokus kepada hal ini sekarang kita mulai masuk ayat 18 sampai ayat 19 bagaimana penerapan kasih persaudaraan dalam relasi keluarga berdasarkan kode etik ini yang tentu memiliki fondasi dalam tiga fondasi tadi hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap terhadap dia nah saudara lihat disini istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan kode etiknya langsung dikasih tahu seharusnya di dalam Tuhan kata tunduk hipotaso submit di dalam bahasa Inggrisnya ini mengacu kepada order of creation yang sudah ditetapkan oleh Allah jadi saudara kenapa ada order urut-urutan atau hirarki di dalam masyarakat karena Allah sudah menetapkannya di dalam creation di dalam penciptaan mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 3 dan Efesius 5 ayat 23 1 Korintus 11 ayat yang ketiga tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah setara lihat ada order ya saudara bahkan order ini merifer kemana kepada order yang ada dalam tritunggal saudara saya ingat order di dalam creation itu adalah gambaran daripada order yang ada dalam tritunggal Allah tritunggal Bapak Putra dan Roh Kudus adalah equal ketiganya adalah Allah tetapi saudara ini bukan tiga Allah mereka memiliki keberadaan ilahi yang pada dirinya masing-masing adalah komplit sempurna lengkap tidak kurang satu apapun tetapi di sisi yang lain ada order Bapak sebagai pribadi pertama anak sebagai pribadi kedua Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Bapak inisiator anak eksekutor dan Roh Kudus sebagai aplikator itu order tetapi order ini tidak mengabaikan ekualitas di dalam esensinya atau hakikatnya jadi order ini berbicara menaik fungsi kerja daripada alat tritunggal dan order dalam tritunggal sekarang diterapkan kepada siapa? kepada order of creation kenapa ada order di dalam papa kemasyarakatan karena memang Allah menetapkan itu berdasarkan apa? berdasarkan natur dia memang ada order di dalam tritunggal saudara yang dikasih oleh Tionis Kristus order of creation kepala daripada istri siapa? laki-laki kepala daripada laki-laki siapa? Kristus kepala daripada Kristus adalah siapa? Allah Bapak di sorba jadi saudara yang dikasih oleh Tionis Kristus order ini tidak boleh dilangkahi order ini dari kekal sampai kekal memang begitu karena memang Allah menetapkan demikian sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa order ini dibicarakan terus-menerus di dalam PL maupun PB berarti tidak berubah budaya natur tidak menjadi penentu karena saudara kalau bicara mengenai natur dan budaya menjadi relatif tetapi ketika saudara bicara mengenai order of creation ini absolut ini mutlak ini harus jadi berarti saudara yang dikasih oleh Tionis Kristus saudara dan saya dipanggil untuk tunduk submit karena apa? karena memang kehendak Allah demikian karena memang penetapan Allah demikian bukan karena budaya berkata begitu bukan karena memang naturnya begitu memang saya sudah terlahir begitu ya sudah nasib lah saya terima nasib bukan itu saudara saudara yang dikasih oleh Tionis Kristus melakukan ketaapan atau ketundukan kepada suami ini karena memang Allah yang menghendakinya dia yang menetapkannya bagi kita jadi saudara tidak ada kompromi dalam hal ini karena itu di dalam keluarga dan juga nanti di dalam kemasyarakatan tata masyarakat secara sosial saudara secara umum mereka akan memakai standar yang sama di dalam keluarga keluarga adalah unit terkecil di dalam sosial kedua ketundukan daripada perempuan kepada suami istri kepada suami tidak membuang ekwalitas antara laki-laki dan perempuan kejadian 1 ayat 6-27 berkata laki-laki dan perempuan dicipta ala menurut gambar rupa ala berarti ekwal esensi hakikat martabat derajat mereka sama tidak ada superioritas tidak ada inferioritas di dalamnya ya 1 Korintus 7 ayat 3-4 ini kalimat daripada Rasul Paulus yang sangat indah menunjukkan relasi yang ekwal di antara keduanya 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 3-4 hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya demikian pula istri terhadap suaminya ekwal istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya ekwal jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ini adalah sesuatu yang begitu indah sehingga kaum wanita dalam hal ini para istri tidak harus merasa rendah derajatnya karena saudara diperintahkan tunduk kepada suami suami ingat saudara punya otoritas dibatasi oleh siapa? Kristus karena kepala saudara adalah Kristus saudara bukan otoritas tertinggi otoritas tertinggi di dalam keluarga adalah Kristus karena itu istri tunduk kepada suami seharusnya di dalam Tuhan berarti saudara melakukan itu karena Kristus menghendakinya jadi saudara jangan merasa inferior dengan pemberitaan firman hari ini tetap ingat apa yang Allah berikan berdasarkan order yang ada dalam Tertunggal Allah menghendaki creation ciptaannya juga melakukan hal yang sama yang kedua ini tidak membuang ekwalitas apapun dari kita jadi saudara harus melihat ini sebagai apa? kehormatan kehormatan saudara dipimpin oleh suamimu kehormatan saudara melayani suamimu kehormatan saudara tunduk kepada suamimu itu kemuliaan istri saudara ini tidak enak ya saudara didengar kalau saudara punya suaminya kurang ajar ya enggak? tidak enak saudara bagaimana mungkin kemuliaan kehormatan bagi istri tunduk kepada suami suami model kayak begitu saudara ingat ketundukan saudara bukan didasarkan kepada suami saudara ketundukan saudara seharusnya di dalam Tuhan itu prinsip itu kode etik yang harus mengatur seluruh relasi saudara berikutnya saudara saya lihat di dalam ketetapan ala bagi suami ini adalah sesuatu yang begitu penting karena Paul sedang mendobrak budaya yang berkembang baik di kalangan stoa maupun di kalangan romawi pada waktu itu suami kasihilah istri seharusnya di dalam Tuhan konteks ini juga tidak boleh dilupakan ya kasihilah istri sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan saudara bisa bandingkan itu di dalam Efesius 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke 31 pembahasan yang mendetail tentang tanggung jawab suami kepada istri kata kasih di dalam teks kita adalah agapao agapao dan ditulisi dalam bentuk waktu terus menerus mengasihi jadi bukan hanya satu kali waktu malam pertama saja waktu saudara menikah bukan hanya itu ya saudara tetapi terus menerus makanya di dalam janji perkawinan saudara setia baik suka maupun duka baik sehat atau sakit sampai maut memisahkan kita ya karena kata agapao adalah terus menerus mengasihi nah saudara dan saya mari kita lihat di dalam Efesius 5 ayat 25 kita bandingkan sebentar di dalam tulisan Rasul Paulus ini Efesius pasal 5 ayat yang ke 25 Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya sebagaimana Kristus kode etik kelihatannya disitu ya sangat jelas untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat karena kita adalah anggota-anggota tubuhnya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging jadi sudara kalimat daripada Efesus ini menggambarkan apa? yang tak berkesudahan daripada suami kepada istrinya sama seperti kasih Kristus bagi jemaat yang rela berkorban menyerahkan nyawanya bagi kebaikan jemaat Tuhan bagi kekudusan jemaat Tuhan seharusnya suami memiliki kasih seperti itu dia rela berkorban pergi bekerja mencari nafkah bagi sang istri dan juga bagi keluarganya dia rela mengerjakan begitu banyak hal karena apa? karena kasih kepada sang istri tetapi ini tidak membuat istri ngelunjak jadi tuan atau suami tidak begitu perintah-perintah suami tidak begitu saudara perhatikan kata kasih ini bukan sekadar perasaan sayang atau ketertarikan seksual bukan ada suami yang saking mengasihi istri bikin istri akhirnya jadi apa? jadi besar kepala tidak bisa dikendalikan tidak bisa dikontrol tidak bisa taat sama suami padahal suami mungkin mengajarkan dia kepada kebenaran firman Allah tetapi istri karena dimanjakan oleh suami tidak bisa menegur istri akhirnya apa? istri angkat ekor istilah daripada kita angkat ekor berarti dia naik di atas kepala suami lalu kemudian dia mulai menginjak-injak otoritas suami saudara kalimat ini dibahas di dalam kutukan daripada Allah mari kita lihat di dalam kejadian pasal 3 apa teguran Tuhan kepada Adam saudara dan saya membaca di dalam teks pasal 3 ayat yang ke-17 lalu firmannya kepada manusia itu yaitu Adam karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu kalimat awal apa? karena engkau mendengarkan perkataan istrimu ini adalah kelemahan besar daripada suami-suami saudara suami hari ini begitu takut menggunakan otoritas dia seharusnya di dalam Tuhan saudara berhak untuk menegur istrimu jika istrimu memiliki kecondongan yang melawan firman saudara berhak untuk kemudian membentak dia supaya dia tidak melakukan apa yang tidak benar jangan saudara diam pergunakan otoritas saudara seharusnya di dalam Tuhan jangan saudara menjadi lemah terhadap istri yang memberontak kepada firman Tuhan saudara adalah kepala saudara harus bangkit dan menjalankan tugas kepemimpinan saudara ini laki-laki saudara harus ingat kepala laki-laki Kristus jadi lakukanlah apa yang seperti Kristus lakukan ya saudara tidak boleh mengasihi istri lebih daripada mengasihi Kristus tidak boleh itu apa yang menjadi dosa daripada Adam dan ditegor oleh Allah dan dikutuk oleh Allah tidak boleh diulangi lagi jadi ini bukan segera perasaan sayang yang natural atau ketertarikan seksual yang natural tetapi ini adalah kasih yang melibatkan perawatan aktif dan tak henti-hentinya untuk kesejahteraan sang istri kasih yang sungguh-sungguh berkaitan dengan merawat saudara ya tadi di dalam Efesus apa merawat tubuhnya memandikan membersihkan ya saudara ini adalah sesuatu yang sangat indah yang dikerjakan oleh Allah bagi kita istri kita kita rawat sungguh-sungguh kadang-kadang suami itu menuntut istri terus cantik saudara ya siapa yang bisa cantik selama-lamanya saudara tidak ada di muka bumi ini suami pun gak bisa ganteng selama-lama-lamanya saudara saudara pasti akan keriput saudara pasti akan menjadi tua saudara pasti akan ada dalam kondisi yang sangat lemah bahkan saudara mungkin mengalami situasi-situasi sakit-penyakit yang bahkan menjijikan tetapi suami sebagai wujud cinta kasih dia dia merawat sang istri dia mengasih sang istri dengan ketulusan yang amat dalam begitu juga istri kepada suami dia merawatnya dengan begitu amat indah begitu amat dalamnya saya beri kesaksian salah satu daripada om saya ini Besan paman daripada Pak Tama dia punya watak yang sangat keras saudara dan berjumpa dengan istri yang sangat lembut jadi ini dua karakter berbenturan saudara tetapi sepanjang masa pernikahan mereka istrinya tidak terlalu banyak bicara suatu waktu Tuhan mengizinkan paman ini mengalami sakit struk dan dia waktu dicek seluruh kepalanya itu bagian otaknya itu hitam 90% berarti hanya tinggal sedikit waktu saja dia hidup menurut prediksi dokter tetapi rupanya Tuhan kasih dia hidup itu lebih daripada 3 tahun lebih daripada prediksi dokter yang sebenarnya dia harus mati cepat tapi dia hidup panjang lebih dari 3 tahun dan saudara tahu waktu istri yang merawat itu tidak mudah kenapa karena suaminya ini karena dia antara kepala perintah kepala dan tangan kakinya itu tidak sinkron akhirnya apa yang dia inginkan dia pikirkan beda dengan tingkah laku dia tangan kaki dia itu main pukul saudara karena apa karena apa yang diungkapkan itu kayaknya gak sinkron jadi orang tidak mengerti maksudnya begitu istrinya tidak mengerti dia main pukul saudara kaki tangannya itu main pukul sampai dokter ataupun perawat yang merawat namanya tempat tidurnya supaya dia tidak pukul tidak tendang kiri kanan situasi seperti ini sampai dengan dia keluar rumah sakit seperti itu jadi istrinya susah pahaya luar biasa kadang-kadang kalau dia sudah marah dia bisa banting barang bisa pukul sini sana semuanya rusak istrinya hanya diam suatu waktu dia ulang tahun mertua saya berserta dengan kakaknya itu perempuan bawa kue ulang tahun waktu bawa kue ulang tahun apa yang terjadi emosi dia lagi tidak bagus dia lagi mau pukul istrinya karena istrinya tidak paham apa yang dia mau katakan karena dia cacat mulutnya tidak bisa bicara lidahnya cadar lidahnya itu masuk ke dalam karena seruk istrinya tidak paham lantas kemudian dia mau pukul istrinya sembunyi di belakang punggung dia supaya kalau dia pukul kan gak bisa dapat istrinya istrinya juga bercanda sama suaminya ketika bawa kue ulang tahun itu datang apa yang dia lakukan langsung dia pukul hancur kue ulang tahun mertua saya sama kakak perempuannya itu terkejut kenapa kue ulang tahunnya dihancurin lantas kemudian terjadilah konflik dia dengan suaranya yang keras tapi tidak bisa berkata-kata karena bisu tersebut bisunya tidak total tetapi karena lidahnya masuk ke dalam nah saudara situasi sedemikian istrinya dengan tekun merawat suamin sampai akhir hidup dia beberapa bulan yang lalu meninggal dunia dan kesaksian daripada anak-anak kandungnya juga keponakan-keponakan yang melihatnya berkata sang istri begitu sabar mereka bilang kalau kena kami kami sebagai ponakan-penakan yang rawat pasti kami tidak sabar tetapi istrinya begitu sabar merawatnya mengasuhnya sampai dengan nafas terakhir saudara ini yang disebut dengan perawatan aktif kalau tadi saya contohkan istri tetapi seharusnya ini juga suami lakukan kepada sang istri saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hal yang begitu indah merawat sang istri dengan aktif dan tak henti-hentinya bagi kesejahteraan istri itu berarti saudara suami tidak boleh simpan uang gaji bagi diri sendiri ada di dalam konteks budaya tertentu suami saking berkuasanya dia tidak serahkan uang kepada istri juga dia simpan uang itu bagi dirinya sendiri sampai istri mau makan minum mau beli makanan untuk kemudian menyediakan makanan bagi keluarga itu pun tidak ada uang saudara ini tidak baik suami harus memelihara kesejahteraan istri setelah mendapatkan uang nafkah dari hasil pekerjaan kita saudara harus memberikan kepada istri untuk mengelolanya bagi kebutuhan makan minum nah saudara ini adalah hal-hal yang sebenarnya sederhana tetapi kenapa Alkitab bicarakan bahkan Alkitab bicara kasihilah istrimu ya jangan berlaku kasar kasar atau memahitkan secara terus-menerus secara terus-menerus saudara kata kasar itu atau memahitkan itu dalam bahasa Yunaninya ditulis dalam bentuk waktu terus-menerus jadi jangan berlaku kasar atau memahitkan secara terus-menerus hati istrimu di dalam budaya Romawi wajar bagi para suami untuk mengamut dengan getirnya dengan kemarahan yang begitu luar biasa besar terhadap istri mereka dan menganiaya istri mereka itu wajar pada zaman itu karena kekuatan para laki-laki ini ya suami-suami ini yang lebih besar dan suara yang lebih keras dimiliki oleh suami-suami ini maka para suami cenderung menggunakan kata-kata kasar verbal abuse ancaman ketidak sopanan dan bahkan kekerasan fisik untuk mengintimidasi istri mereka ingat wajib taat kepada suami apapun itu harus layani waduh saudara ini mengerikan saudara saya bicara lebih khusus mengenai aspek seksual ada orang yang memiliki kelainan seksual atau nafsu seksual yang kelainan menurut saya dimana dia melakukan tindakan-tindakan kekerasan fisik ketika dia akan melakukan hubungan seksual dengan sang istri saudara apakah saudara dan saya wajib tunduk kepada hal sedemikian saudara ingat ketundukan saudara di dalam Tuhan saudara tidak boleh mengizinkan terjadi verbal abuse atau kekerasan fisik kepada saudara saudara di dalam tulisan daripada John Frame mengenai aspek perceraian perceraian itu pasti dapat dijadikan dapat-dapat dilangsungkan berdasarkan perjinahan itu pasti itu satu kepastian karena Yesus berkata demikian tetapi di sisi yang lain ada satu hal yang juga dibicarakan oleh John Frame di dalam kekerasan fisik KDRT yang sampai membahayakan nyawa istri bersangkutan saudara ini dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam perceraian saudara kenapa dia melakukan verbal abuse ataupun kekerasan fisik karena tidak ada kasih di dalam diri dia tidak ada agape di dalam diri dia saudara ini berbahaya karena di dalam budaya budaya tertentu istri menjadi objek kekerasan daripada suami atau dalam budaya yang lain terbalik istri yang kemudian mengabuse suami jadi istri juga bisa lebih keras saudara daripada suami jadi ini adalah hal yang saudara dan saya harus pikirkan istri tunduk kepada suami di dalam Tuhan suami kasih istrimu jangan kasar kepada dia di dalam Tuhan tetapi sekali lagi ini bukan berarti kompromi dengan dosa saudara memperhatikan bagaimana Yaakub menegur Rahel istri kesayangan dia waktu Rahel bilang buat saya punya anak supaya saya hamil lalu Yaakub bilang kamu pikir saya Tuhan kah atau Ayub menegur sang istri ketika sang istri tidak bisa terima segala apa yang buruk yang terjadi dalam kehidupan mereka dari tangan Tuhan Ayub bilang apa perempuan gila kau ditegor saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jadi itu berarti suami mengasih istri tetapi apa dengan penghormatan kepada Kristus jadi dia tidak kompromi dengan dosa istri bisa berdosa dan suami ketika dia berjalan dalam jalan Tuhan dia berhak untuk menegur istri nah saudara ini adalah relasi suami dan istri yang sekali lagi diperbaiki oleh Alkitab dan mengembalikan kepada porsi yang seharusnya sehingga kasih itu adalah kasih yang sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Kristus di sana kehormatan Kristus di sana kedua kita lihat relasi orang tua dan anak pasal 3 ayat 20 sampai ayat yang ke 21 hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya saudara ini adalah tanggung jawab orang tua saya bicara lebih dulu tanggung jawab orang tua baru tanggung jawab anak-anak tanggung jawab orang tua yaitu jangan sakiti hati anakmu ini tentu bukan hanya ayah bukan ini imply ibu juga jadi ayah itu juga mewakili sang ibu di dalamnya jangan sakiti hati anakmu kata sakiti dalam bahasa Yunani berarti menjadi perangsang saudara yang memicu kemarahan anak saudara yang merangsang kemarahan anak kepada saudara menjadi perangsang merangsang atau menyakiti hati anak secara terus-menerus kadang saudara anak tidak marah tapi mulut kita ini terus bicara sehingga apa membangkitkan kemarahan ini berbahaya saudara mulut ini kadang-kadang saudara mulut orang tua juga kadang-kadang gak bisa berhenti bicara terus ya akhirnya anak bisa murka bisa marah naik pitam dia juga sama orang tua jadi jangan menjadi perangsang dari kemarahan atau menyakiti hati anak-anak nah FF Bruce menjelaskan bagaimanakah orang tua itu menyakiti hati anak-anaknya para ayah atau dalam hal ini orang tua menyakiti hati anak-anaknya dengan cara memberikan tuntutan yang tidak masuk akal kepada mereka sehingga anak-anak tawar hati dan berpikir bahwa tidak ada gunanya mencoba menyenangkan orang tua jadi saudara menuntut sesuatu yang bukan firman Allah kepada dia saudara meminta apa yang bukan kebenaran saudara meminta sesuatu yang sebenarnya tidak pada tempatnya yang dikatakan tidak masuk akal berarti tidak bersesuaian dengan kebenaran Allah saudara minta kepada dia saudara tuntut kepada dia dan akhirnya anak itu tawar hati dia berpikir dia tidak ada gunanya menghormati saudara sebagai orang tua dia tidak perlu taat kepada saudara salah satu contoh ini kisah nyata kesaksian daripada seorang yang di abuse oleh ayah kandungnya sendiri dimana orang tuanya itu menuntut anak ini harus menghormati orang tua tetapi dengan cara yang aneh ayahnya itu memiliki kelainan seksual yang saya pikir bahwa ini adalah hawa nafsu seks yang mengerikan dia minta anak perempuannya untuk melayani dia dan ini terjadi bukan cuma satu kali dua kali ini sepanjang dia berusia remaja sampai dengan waktu dimana dia itu meninggalkan keluarganya untuk pergi ke universitas dan berkuliah di sana pindah tempat tinggal jadi itu berarti berlangsung bertahun-tahun ini mengerikan saudara bagaimana mungkin saudara dan saya menuntut sesuatu yang tidak masuk akal yang tidak bersesuaian dengan firman Allah yang melanggar privasi anak ini mengerikan ini saya ambil contoh yang paling ekstrim dan itu terjadi anak itu begitu dendam kepada papanya dan dia tidak hormat kepada papanya tetapi roh Allah mengubah dia ketika dia masuk ke dalam gereja dan Tuhan memberitakan firman tentang kasih Kristus melalui seorang pengkotbah dan akhirnya dia bertobat disitu lalu dia mengampuni belajar mengampuni sang ayah sampai suatu waktu ayahnya itu mengalami sakit parah dan tidak ada yang bisa rawat sang ayah karena ibunya sudah meninggal dunia tidak ada lagi keluarga kecuali dia yang harus rawat sang ayah dia begitu bergumur saya rawat ayah yang pernah abuse saya yang pernah mengambil keperawanan saya saudara itu di dalam pikiran daripada sang anak dendam luar biasa tapi walaupun demikian dia sudah mengampuni karena Kristus tetapi dia tidak dapat melangkah untuk merawat ayahnya yang sedang sakit itu tetapi dia berdoa kepada Tuhan dengan tangisan air mata dia melampaui sakit hati itu dia pergi berjumpa dengan sang ayah dan dia merawat ayahnya di rumah sakit lalu ayahnya tanya kenapa kamu mau datang rawat saya bukankah saya sudah menyakiti kamu sekian lama tahun dia jelaskan kepada ayahnya karena kasih Kristus karena kasih Kristus saya bisa datang dan melayani merawat ayah di dalam sakit ayah kalau bukan kasih Kristus saya tidak akan datang bahkan saya akan terus benci ayah selama-lamanya dan kalimat itu menyadarkan sang ayah melalui mulut anaknya yang sudah bertobat ini yang di abuse oleh ayah kandungnya dia mengenal Kristus dan uniknya ayahnya percaya Tuhan Yesus kalau saudara seperti ini saudara bagaimana sikap saudara saudara pilih ayahnya ini dihukum mati sama Tuhan di neraka atau saudara memang merindukan supaya ayah ini masuk sorga ini sesuatu yang bergejolak bukan emosi yang bergejolak di dalam hati anak tetapi syukur kepada Tuhan pada waktu sebelum dia meninggal dunia dia percaya kepada Kristus melalui kalimat sang anak pengincilan daripada sang anak saudara ini yang disebutkan kasih kasih yang melampaui sakit hati tetapi para ayah orang tua ibu tidak boleh menyakiti anak sedemikian saudara tidak boleh menuntut anak melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan tetapi tuntutlah dia untuk melakukan apa yang harus dia lakukan Efesius 6 ayat 4 Efesius 6 ayat 4 dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan ini yang harus dilakukan oleh setiap orang tua Kristen saudara dan saya adalah orang berdosa kita tidak saya menuntut anak-anak tapi kita juga menuntut diri kita untuk taat kepada firman tiap hari kita harus bergumul dengan dosa-dosa kita supaya Tuhan menolong kita mendidik anak-anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan saudara harus tuntut anak-saudara dan juga tuntut diri kita sendiri nah di dalam titik ini berarti saya meminjam kalimat daripada pendeta Stephen Tong dan juga di dalam beberapa daripada pemikir hamba-hamba Tuhan yang lain mengatakan bahwa ketika saudara memiliki otoritas atas anak-anak saudara paksalah mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah karena saudara dan saya bertanggung jawab bagi keselamatan anak-anak tersebut paksa kenapa paksa karena memang anak berdosa tidak mau taat sama firman saudara harus memaksa dia di dalam otoritas saudara Paul David Riep bicara mengenai hal ini cukup banyak ya bagaimana orang tua bertanggung jawab mengajar anak-anak di dalam kebenaran jadi ini adalah tanggung jawab orang tua yang saudara dan saya harus lakukan di dalam relasi kasih kepada anak-anak kita sekarang bagaimana tanggung jawab anak-anak kepada orang tua di dalam kalimat ini kolose pasal yang ke 20 3 ayat 20 hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan taatilah orang tuamu dalam segala hal kode etiknya juga dibicarakan disitu sebagai motivasi ketaatan anak-anak kepada orang tua karena itulah yang indah di dalam Tuhan kata indah berbicara mengenai menyenangkan atau berkenan kepada Allah jadi saudara ini adalah hal yang menjadi motif kode etik anak-anak menaati orang tuanya segala hal nah segala hal disini mengacu bukan kepada semua hal tanpa kecuali saudara tetapi ini berbicara kepada setiap perintah orang tua yang bersesuaian dengan firman Allah ya FF Bruce mengatakan jika perintah orang tua melawan firman Allah maka dalam situasi ini hukum Kristus yaitu firman Allah adalah berotoritas lebih tinggi daripada perintah orang tua jadi berarti dalam hal ini anak tidak wajib taat orang tua jika orang tua memerintahkan dia melakukan hal yang berdosa kalau anak mau datang ibadah hari minggu lalu orang tua bilang kamu tidak usah pergi ibadah makan apa kita hari ini jaga kios saudara buat apa sebagai anak saudara katakan kepada orang tua saya ibadah saya habis ibadah baru saya jaga kios saudara dalam hal ini orang tua menjadi penghalang bagi anak-anak untuk beribadah ke dalam rumah Tuhan saudara tidak boleh menghalangi anak-anak dengan urusan jaga kios demi makan minummu isi perutmu tetapi anakmu dalam kehidupan jiwanya kehilangan keselamatan ya saudara ini penting sekali jadi kalau perintah orang tua anak-anak harus analisa supaya jangan semua perintah itu kemudian dituruti begitu saja saudara harus analisa itu menurut firman Tuhan jika tidak bersesuaian ingat hukum krisis berotoritas lebih tinggi daripada perintah orang tua yang melawan Alkitab ya jadi dalam hal ini krisis dan firmannya adalah patokan utama dalam ketaatan anak kepada orang tua kode etik berjalan lalu bagaimana relasi yang ketiga yang dibahas di dalam teks kita ayat 22 sampai dengan pasal 4 ayat 1 ini bicara mengenai relasi Tuhan dan Budak atau hamba yang sekali lagi ada di dalam konteks keluarga kalau saudara dan saya mengingat apa yang tadi saya katakan order of creation yang ditetapkan Allah merupakan dasar bagi pola kepemimpinan di dalam seluruh lembaga sosial lainnya di dunia lembaga politik pemerintah negara dan semuanya dia akan berporos kepada apa yang Allah tetapkan di dalam lembaga sosial yang paling terkecil unit terkecil yaitu keluarga saudara dan saya melihat di dalam tulisan daripada salah seorang profesor dia bilang begini kalau saudara baca di dalam kitab kejadian yang dibentuk oleh ala pertama adalah apa? keluarga di dalam keluarga perekonomian berjalan di dalam keluarga politik juga berjalan pemerintahan itu berjalan di dalam keluarga hal-hal yang lain juga berjalan hukum berjalan macam-macam saudara berjalan jadi di dalam keluarga seluruh bagian-bagian yang saudara dan saya lihat hari ini pembagian lembaga politik lembaga hukum lembaga ekonomi dan hal-hal yang lain sebenarnya sudah menjadi satu kesatuan yang ada di dalam keluarga ketika kita lihat itu di dalam kitab kejadian hanya sekarang itu kemudian dipilah-pilah dengan lebih jelas nah saudara jadi order of creation adalah pola utama yang menjadi dasar kepemimpinan dalam seluruh lembaga sosial yang ada di dunia lalu sekarang saudara dan saya lihat di dalam relasi Tuhan dan hamba kode etik juga berjalan yaitu bahwa krisis adalah kepala dari segala sesuatu ayat yang ke-23 apapun juga yang kamu perbuat perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia jadi krisis adalah kepala dari segala sesuatu karena itu dua tanggung jawab mutual ini harus berjalan relasi Tuhan dan hamba dan juga hamba budak kepada Tuhan ini harus berjalan pertama kita lihat tanggung jawab mutual dalam relasi Tuhan hamba ini didasarkan pada krisis dan firmannya dimana ada status equal atau setara yang tidak boleh diabaikan di dalam relasi Tuhan dan hamba sebagaimana tadi saya sempat katakan bahwa orang-orang Kristen tidak ada lagi pembedaan status sosial Tuhan hamba adalah saudara di dalam Kristus dan bahwa Tuhan hamba yang adalah orang Kristen mereka semua adalah budak Kristus sekalipun di dalam dunia ini kita memiliki banyak hamba kita adalah majikannya tetapi saudara ingat majikan dan hamba atau budak adalah sama-sama budaknya Kristus jadi kepala kita cuma satu yaitu Kristus jadi status equal ini atau setara ini harus diingat oleh setiap majikan Kristen ataupun harus diingat oleh setiap hamba-hamba Kristen saudara ini adalah prinsip yang berlaku kepada semua orang Kristen yang bekerja kepada majikan yang Kristen maupun majikan yang non-Kristen jadi ini adalah hal yang sangat penting yang saudara dan saya harus ingat bahwa kita adalah hamba Kristus kita adalah hamba Kristus entahkah majikan kita itu Kristen ataukah majikan kita itu adalah non-Kristen kita bekerja kita melayani karena kita adalah hamba-hamba Kristus nah di sisi yang lain dalam 1 Timotius 1 ayat 10 maupun wahyu 18 ayat 11 sampai 13 Alkitab jelas melarang human trafficking saudara ya perdagangan manusia misalnya penjualan budak yang dilakukan yang dilakukan oleh John Newton sebelum dia bertobat tentunya saudara ini adalah human trafficking yang dilarang oleh Alkitab jadi sebelum saudara dan saya mendapatkan hukum resmi hari ini saudara dan saya sudah melihat bahwa Alkitab telah mengaturnya sehingga kita harus menghargai manusia sebagai gambar rupa Allah di dalam relasi Tuhan dan budak jadi kita tidak memperlakukan manusia itu sebagai binatang atau sebagai alat yang menjadi sumber profit kita ya tidak boleh begitu ya nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus sekarang mari kita lihat tanggung jawab hamba kepada Tuhannya di dalam dunia ini dengan prinsip kode etik yang tadi sudah kita bahas taatilah Tuhanmu di dunia berarti ada Tuhan di sorga yaitu Kristus ya tadi ya taatilah Tuhanmu di dunia dalam segala hal segala hal sekali lagi ini mengacu kepada segala perintah yang bersesuai dengan firman Allah orang Kristen harus tetap hormat kepada setiap otoritas sekalipun mereka berdosa dan bertindak tidak adil saudara ini prinsip yang begitu penting mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 18 karena apa karena di dalam dunia ini saudara punya majikan entah itu orang Kristen atau entah dia bukan orang Kristen dia tetap manusia berdosa bedanya yang Kristen sudah percaya Yesus yang tidak Kristen belum percaya Tuhan Yesus sehingga ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak adil hal-hal yang tidak bersesuaian atau berdosa tidak bersesuaian dengan Alkitab atau berdosa maka apa yang saudara dan saya sikapi 1 Petrus 2 ayat 18 Hai kamu hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu bukan saja kepada yang baik dan peramah tetapi juga kepada yang bengis bukan saja yang baik dan peramah kita tunduk kepadanya tetapi juga yang bengis saudara yang bengis jadi itu berarti kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk tetap hormat kepada majikan kita entah dia orang Kristen atau bukan Kristen apakah dia itu orang yang baik atau orang yang bengis yang jahat saudara harus hormat tetapi dalam perintah yang tidak sesuai dengan firman Allah orang Kristen tidak wajib taat kepada otoritas yang jahat yang melawan Allah dan firmannya kita lihat kisah Rasul 5 ayat 29 kisah Rasul pasal yang kelima ayat yang ke 29 demikian firman Tuhan tetapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia ketika mereka diminta untuk tidak boleh memberitakan Injil Yesus Kristus langsung Petrus menjawab kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia yang melawan Allah dan firmannya berarti jika majikanmu mengajar atau mendorong engkau untuk membuat misalnya laporan pajak tidak sesuai kurangi 0,0 sekian saja ya saudara di dalam takut akan Tuhan Kristus adalah kepalamu katakan saya tidak akan melakukannya sekalipun gaji saudara dipotong sekalipun mungkin saudara didepak daripada kantor tersebut saudara tidak boleh kompromi atau saudara diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar tetapi dikasih uang begitu banyak dikasih uang begitu banyak bisa 10 juta atau bisa 1 M saudara dikasih sogok untuk saudara melakukan ketidakbenaran sebagai seorang Kristen kepala saudara adalah Kristus maka saudara tidak boleh melakukan itu saudara harus membuang hal tersebut tidak boleh kompromi terhadap dosa atau saudara berdagang dan saudara mulai main disitu terhadap harga saham saudara atau kepada hal-hal yang lain untuk apa untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan saudara tidak boleh saudara dilarang untuk melakukan hal-hal sedemikian saudara menipu atau saudara menjadi rentenir dan hal-hal yang lain Alkitab melarang itu saudara tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat saudara tidak wajib menaati perintah otoritas yang jahat yang melawan Allah dan Firman karena itu ketaatan kita kepada Tuhan atau majikan kita dilandaskan kepada motivasi ini takut akan Tuhan takut akan Tuhan saudara di dalam ayat yang ke-22 ini adalah kebiasaan orang yang bekerja yang merupakan kebiasaan dosa dibicarakan dengan clear dalam kolose 3 ayat 22 hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka mainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan akan Tuhan takut akan Tuhan saudara motif bekerja itu pertama-tama kemuliaan Tuhan saudara bukan bekerja untuk dapat uang bawa upah uang itu saudara dapatkan bagi pemeliharaan hidup saudara itu benar tapi saudara tidak boleh bekerja karena uang kalau itu karena uang maka saudara akan kompromi banyak hal di sana saudara tidak boleh menjadikan uang sebagai motif pekerjaan saudara pencapaian saudara saudara harus menjadikan kemuliaan Tuhan sebagai motif utama saudara kedua ketulusan hati jangan kerja untuk menyenangkan orang saja di bagian depannya ini namanya saudara manipulatif begitu Tuhanmu majikanmu pergi saudara malas-malasan tapi kalau Tuhanmu aduhi kerja rajin semua beres begitu Tuhanmu pergi saudara malas dan pekerjaan menjadi berantakan itu namanya manipulatif saudara berbohong saudara bekerjaan ini takut Tuhan Tuhan itu koramdeo dia ada dimana-mana saja saudara ada di hadapan hadirat dia berarti saudara tidak boleh kerja dengan cara manipulatif seperti ini kerjalah rajin sebagaimana Tuhanmu ada majikanmu ada atau majikanmu tidak ada kerjalah jujur ketika Tuhanmu atau majikanmu ada atau tidak ada tulus saudara kerjanya tulus jangan saudara dan saya manipulatif pelayanan rajin kalau ada hamba Tuhan yang lihat pelayanan tidak rajin kalau hamba Tuhan tidak lihat saudara siapa yang dimuliakan saudara mau kejar pujian dari siapa upah dari siapa upah dari manusia dalam teks kita berkata kejarlah upah yang dari Tuhan bukan dari manusia kalau saudara tidak dipuji itu bukan urusan saudara tapi Tuhan melihat saudara kerjakanlah dengan tulus hati jangan kerja untuk uang kalau kerja untuk uang begitu gaji saudara kecil saudara saya yakin saudara pasti kasih tinggal pekerjaan itu atau saudara menjadi malas-malasan karena apa karena upah yang diberikan hanya sedikit dibandingkan pekerjaan yang saudara punya itu sesuatu yang mengenaskan tentu saudara ini bukan kemudian kita mengabaikan tanggung jawab Tuhan nanti saya bahas tanggung jawab daripada majikan kepada hamba tetapi sebagai seorang hamba saudara bertanggung jawab bekerja dengan tulus hati dan dengan setia hari ini kesetiaan itu sulit didapatkan saudara bisa kerja tiga bulan saudara pindah kantor kerja berapa bulan pindah kantor kesetiaan susah didapat pembantu rumah tangga saudara dan saya lihat pembantu rumah tangga yang kerja setia yang motifnya bukan uang yang kerja tulus hati hari ini susah dapat ya tidak mereka ukur pekerjaan mereka beban kerja mereka melalui upah tetapi tidak setia kepada Tuhan jarang saudara mendapatkan kesetiaan seorang pembantu rumah tangga yang sampai mati Tuhannya dia kerja sama Tuhan jarang dia didapatkan demikian salah satu jemaat itu dia punya pembantu kerja sama dia sampai dia meninggal dunia pembantunya itu sampai ikut Tuhan Yesus karena lihat majikan ini majikannya sampai sakit stroke saudara itu urus orang stroke itu tidak mudah kami pergi kunjungan kami lihat itu tidak mudah dari majikannya belum sakit stroke masih kuat masih sehat sampai dengan dia meninggal dunia ini pembantunya begitu setia setelah majikannya meninggal dunia dia masih ke gereja dia bingung mau kerja apalagi karena majikannya sudah meninggal dunia saudara seorang yang setia dia bekerja bukan karena uang bukan juga karena majikannya tetapi karena siapa Kristus yang dipercayai sampai majikannya mati dia percaya Yesus Tuhan tetap sampai sekarang saudara ini adalah kesetiaan hal yang begitu indah yang tidak atau jarang kita dapatkan di zaman sekarang tetapi Kristus bicarakan ini kesadaran akan penghakiman Allah atas semua manusia tanpa memandang orang Allah kita maha adil sehingga segala perbuatan-perbuatan kita motif-motif kita bekerja Allah itu lihat dan dihakimi karena itu saudara takutlah akan Allah kerjalah berdasarkan takut akan Allah bukan takut kepada manusia yang berikutnya kita lihat ayat yang ke satu dari pasal 4 ini adalah tanggung jawab Tuhan kepada hamba atau budak yang bekerja atasnya ya berlaku adil dan jujur terhadap hamba atau budak saudara berlaku adil dan jujur ini berkaitan dengan menghormati hak-hak budak atau hamba yang bekerja kalau dia menghormati berarti dia akan memberikan dengan adil hak-hak budak atau hamba bersangkutan dan ketika terjadi ancaman kepada hak-hak budak atau hamba itu maka si Tuhan akan melindungi hak-hak budak atau hamba tersebut saudara di dalam hal ini termasuk di dalam upah yang kita berikan kepada orang-orang yang bekerja kepada kita upah yang diberikan itu jangan sampai saudara dan saya itu ubah-ubah sesuai maunya kita diberikan di tanggal-tanggal yang sesuai tanggal kita tidak bersesuaian dengan ketetapan yang kita sepakati dengan orang bersangkutan itu sangat tidak baik saudara saya ambil contoh apa yang dialami oleh Yaakub ketika dia bekerja kepada Laban dia bersaksi kepada istri-istrinya yaitu Leah dan Rahel dia bilang begini kejadian 31 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayamu berapa tahun dia bekerja kepada Laban 16 tahun dia bekerja sekuat-kuatnya dia bekerja dengan tulus hati dengan setia kepada Laban tetapi ayamu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upaku tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku sehingga Allah membelayaku saudara ini adalah hal yang mengerikan karena dia janji beri upah kepada Yaakub tapi dia ubah ini curang 10 kali ubah ubah entah di dalam jumlahnya atau di dalam waktu-waktu pemberian upah kalau misalnya saudara janji di dalam kontrak kerja itu adalah akhir bulan akhir bulan tanggal berapa saudara berikan tanggal segitu kalau saudara itu adalah kena tanggal merah kita bicara di dalam waktu modern kalau tanggal merah di tanggal itu saudara berikan satu hari sebelum tanggal merah itu jangan saudara tunda beberapa hari setelah itu itu orang makan apa jadi saudara yang dikasih Tuhan Yes Christ itu adalah hal yang saudara harus pikirkan supaya jangan Tuhan itu bertindak sewenang-wenang kepada budaknya hambanya atau orang yang bekerja para pegawai yang bekerja kepada saudara saudara harus lindungi hak-hak orang bersangkutan hak hidup dia hak untuk mendapatkan perlindungan hal-hal yang lain termasuk di dalam urusan kesehatan saudara sedapat mungkin kalau kita punya pekerja berikanlah jaminan kesehatan kepada orang bersangkutan kalau saudara sebagai Tuhan yang mempunyai perusahaan tiba-tiba perusahaan saudara bangkrut saudara tidak punya gaji untuk membiayai para pegawai saudara harus bicara terus terang kepada para pegawai kita bangkrut uang kita pemasukan sekian tidak bisa untuk membiayai operasional saudara harus bicara sedemikian karena itu dengan rendah hati saudara harus mempehata pegawai saudara tetapi berikanlah kepada dia uang pesangon yang sepatutnya jadi saudara ini adalah hal-hal yang saudara harus pikirkan motif utamanya apa takut akan Allah bukan hanya para budak hamba-hamba itu takut akan Allah tetapi juga saudara sebagai Tuhan majikan takut akan Allah bertindaklah adil dan jujur jangan curang dengan budak-budakmu ketika saudara dan saya bertindak jujur adil memelihara hak-hak daripada orang yang bekerja kepada kita saya yakin saya yakin saudara punya pembantu akan setia kepada saudara kecuali memang pembantunya memang tidak benar di dalam jalannya saudara ini adalah hal yang penting sekali untuk kita perhatikan sehingga kasih persaudaraan dapat diterapkan di dalam kehidupan berkomunitas baik di dalam lingkup kekristenan maupun di dalam relasi kita dengan orang lain yang bukan kristen sehingga kristus dimuliakan di dalam relasi kita khususnya di dalam relasi keluarga dan juga relasi kerja entah itu di dalam lingkup keluarga ataupun di dalam lingkup di luar keluarga kiranya firman Tuhan hari ini boleh membawa kita semakin hidup di dalam kasih yang sejati di dalam relasi yang benar dengan Allah dengan diri dan dengan sesama Tuhan Yesus memberkati kita mari kita berdoa Bapak Bapak dalam kerajaan solga kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memulihkan relasi kami yang telah rusak di dalam dosa yang kemudian kami jadikan sebagai alat untuk memanipulasi orang lain tetapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memulihkannya di dalam kristus sehingga hidup kami boleh berdamai dengan Allah berdamai dengan diri berdamai dengan sesama dan dengan demikian kami dapat menerapkan kasih kristus yang sejati di dalam tiga relasi ini kami bersyukur kepada Tuhan ajar kami untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini dan jika Tuhan menemukan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya masih ada dosa-dosa hal-hal yang jahat terjadi dalam hidup kami kami tidak menerapkan kasih persedaraan yang benar biarlah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan memulihkan kami supaya kami boleh berjalan dan berdiri serta menerapkan relasi yang benar di atas dasar kasih yang sejati dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikan syukur amin selamat menikmati selamat menikmati